Intro Dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu di kantor Presiden di Jakarta, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan pentingnya peran dan kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik para konsumen maupun produsen pangan. Ratas juga membahas untuk memperkuat peran bulog dalam ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional. Jokowi menekankan pangan adalah soal hidup dan matinya bangsa. Untuk itu, Jokowi meminta bulog setiap hari memonitor ketersediaan pangan pokok. Selain berkoordinasi dengan seluruh kementerian dalam mengantisipasi terjadinya penyelewengan maupun kartel di sektor pangan. Pemerintah juga membentuk satgas pangan dipimpin Irjen Pol Setiawasisto dan beranggotakan lintas kementerian. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut, ke depannya satgas pangan akan fokus mengawasi komunitas beras dibanding komunitas pangan lain. Alasannya, karena uang yang beredar dalam komunitas beras lebih banyak dan tertinggi dibandingkan bahan pangan lainnya, yakni mencapai triliunan rupiah. Saat ini yang dibutuhkan merakyat bukan hanya ketersediaan pangan dengan kualitas yang baik dan bergizi, dengan harga terjangkau, tapi juga harus menjaga agar para petani produsen pangan tidak selalu dikalahkan hingga mereka dapat hidup lebih sejahtera. Jokowi juga menegaskan agar jangan ada yang main-main dengan pangan. Awasi permainan kartel pangan itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Presiden Jokowi menegaskan tugas pemerintah tak hanya memastikan ketersediaan pangan dengan kualitas baik, harga terjangkau, tapi juga memastikan kesejahteraan para produsen pangan dan petani dengan menjaga harga komunitas secara wajar dan adil, hingga tidak menjadi permainan kartel di sektor pangan. Sejauh mana pengamanan stok pangan, terutama beras sebagai komunitas strategis, untuk membahas hal itu, sudah hadir di studio Komisioner KPPU Saida Sakwan dan kami juga nanti akan terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Satgas Pangan Mabes Polri Irjen Pol Setia Wasisto dan Anda juga bisa berpartisipasi melalui jalur telepon dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Ya, saya langsung ke Ibu Saida, Komisioner KPPU. Bu, ini kalau kita bicara soal pangan, ini kan bicara soal hidup matinya bangsa ini sebetulnya. Ini karena kita perlu makan, gitu. Tapi kalau kita melihat dari catatan beberapa, ya dalam catatan sejarah kita gitu ya, dalam beberapa tahun terakhir kita ingat dulu ada kasus sapi, kita lihat ayam, gula, dan segala macam. Ini nampaknya harganya kok bukan, kalau kita bicara soal, apa namanya, ekonomi pasar gitu ya, mestinya itu kan tergantung pada supply dan demand. Harga itu akan naik kalau misalkan demandnya tinggi, suplanya sedikit gitu. Tapi seringkali suplanya sebetulnya banyak, tapi harganya juga tinggi. Ini menjadi salah satu indikator adanya permainan. Ya, jadi Mas ini betul apa yang tadi disampaikan bahwa distorsi pasar itu menjadi indikasi bahwa ada persaingan usaha tidak sehat di pasar. Kayak tadi, ketika-ketika supply-nya ada, kenapa harga naik? Artinya kan ada perilaku-perilaku anti persaingan yang menyebabkan gitu ya, bahwa harga ini terkerek naik. Nah, ketika harga terkerek naik, ini pasti yang akan dirugikan adalah konsumen. Dan ini membuat industri sektor pangan itu menjadi tidak efisien. Nah, ini memang harus menjadi perhatian kita semua bahwa kami dan juga pemerintah, sekarang kami dalam 2-3 tahun terakhir ini, KPPU konsentrasi betul soal kajian di industri pangan dari sisi regulasinya, dari sisi industrinya, baik di hulu maupun di hilir gitu ya. Karena apa? Karena memang sektor pangan di Indonesia ini masih dalam struktur oligopoli. Oke, oh itu berbahas kan? Struktur oligopoli ini memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku pasar untuk melakukan eksploitasi. Dan ada opportunity untuk melakukan perilaku-perilaku kartel. Contohnya, KPPU sudah menangani, paling tidak kartel sapi. Kedua, kartel ayam, kemudian kartel bawang putih. Nah, ini adalah sektor-sektor pangan yang menurut kami ini menjadi prioritas di dalam proses investigasi, monitoring. Bu Tleda, tadi Anda mengatakan bahwa 3 sektor itu sudah ditangani oleh KPPU. Hasilnya seperti apa? Jadi kami sudah menjatuhkan sanksi, jadi untuk kartel bawang putih, kita sudah menjatuhkan sanksi pada 2014, kemudian daging sapi 2015-2016, kemudian 2017 kartel ayam. Itu berapa banyak pemain di sana yang... Kalau untuk daging sapi, 32 pelaku usaha. 32 pelaku, oke. Ya, bitlotter. Dan ini semua adalah importer. Karena untuk sektor daging sapi, jadi setiap tahun itu kita mengimpor sekitar 600 ribu. Oke. Ya, 600 ribu sapi hidup. Dan ini dari mayoritas dari Australia. Nah, untuk sektor sapi ini, ini memang penting harus menjadi perhatian kita. Jadi 600 ribu sapi yang kita impor ini, sapi bakalan yang kita impor, ini ternyata bukan hanya dari sisi pemasarannya di dalam negeri, tetapi juga harus kita lihat dari inputnya, Mas. Oke. Karena ternyata pada tahun 2014-2015 kebijakannya itu, kita hanya bisa mengimpor dari Australia. Oke. Dan di Australia, kemarin kami ke Australia, itu 53 persen sapi Australia itu di ekspor ke Indonesia. Dan ini kita harus lihat juga, jadi kesempatan untuk melakukan eksploitasi juga dari sisi input. Karena kita mayoritas itu impor dari Australia, kita lihat juga dari sisi inputnya, apakah di Australia itu juga struktur industri-nya atau eksportirnya itu juga oligopoli. Oke. Bayangkan, ketika kita 53 persen itu mengimpor dari Australia, jangan-jangan di Australia ini hanya dimainkan oleh 3 pelaku usaha atau 4 pelaku usaha. Kalau mereka melakukan kartel, artinya kartel di tingkat input akan berpengaruh juga pada kita konsumen di Indonesia. Oke, yang di Australia itu apa juga terindikasi adanya kartel? Nah, ini kami... Atau belum? Belum. Belum terlihat. Jadi kami sedang kombinasi, ya. Oke, kita sekarang masih ke yang di Indonesia saja dulu, Bu Saida. 32 feedlotter itu, itu kan cukup banyak sebetulnya. Apakah ini memang dari 32 perusahaan yang berbeda, atau sebetulnya pemainnya itu-itu saja sebetulnya? Nah, jadi dari 32 feedlotter atau importer sapi bakalan ini, setelah kita telisik dan kita lakukan proses penegakan hukum, ternyata terlihat sekali bahwa ini hanya terkonsentrasi pada 5 pelaku usaha. 5 pelaku usaha? Jadi sebenarnya pengendali dari 32 importer itu, ya hanya 5 ini, gitu. Nah, ketika 5 ini kemudian menentukan, ya, kemudian mereka melakukan perjanjian baik langsung maupun tidak langsung, nah makalah terbentuklah kartel. Ya, janjian untuk menentukan harga seperti itu. Betul, kalau waktu di kasus kita, itu adalah menahan pasokan. Jadi mereka bersepakat melalui asosiasi bahwa tidak akan mengeluarkan sapinya untuk sekian lama. Ya, itu seolah-olah jadinya sebetulnya kita supply-nya sedikit dengan demand-nya yang tinggi sehingga harganya naik. Iya, padahal di sini ada penahanan pasokan. Ketika demand-nya naik, supply-nya berkurang karena ada tindakan penahanan pasokan, pasti harga akan eksesi. Busa, sudah. Kita jelas sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Komirsa, jangan kemana-mana. Dialog masih akan kembali.